Halo adik-adik Gimpek Kids, ketemu lagi dengan Kasih Suka disini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa? Atau ada yang sedang sakit? Wah, Kasih Suka berdoa semoga teman-teman yang sakit lekas pulih ya. Adik-adik masih ingat gak minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Hmm ada yang masih ingat? Benar sekali, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo yang memilih hikmat. Lebih daripada yang lain dia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah di minggu ini kita mau bersama-sama kembali mendengarkan cerita tentang Raja Salomo. Yang berhikmat. Kita mau dengar ceritanya bersama-sama? Tapi sebelum mendengarkan ceritanya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Jangan lupa minum terlebih dahulu juga. Oke? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu tendiri. Apuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. B, I, J, A, K, B, J, A, K, B, J, H, I, K, M, A, T, Hikmat. Aku mau jadi bijak dan berikmat di dalam Tuhan. B, I, J, A, K, B, J, A, K, 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 J, A, K selamat menikmati pasti kita dapat menunggu bagus tapi kan mencontek itu perbuatan tidak baik iya tapi tidak ada yang tahu kalau kita lihat contekan untuk teks nanti ini kertas contek tanyakan simpan saja nanti malam kita ketemu di mall ya oke aku harus memilih yang mana apakah aku harus pergi ke mall? atau aku harus belajar aku bingung apa ini? salomo dan dua ibu selamat menikmati selamat menikmati dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami terima kasih Bapak dalam nama Yesus haleluya amin adik-adik aku mau perkenalkan tokoh-tokoh di cerita hari ini ya yang pertama ada raja salomo masih ingat raja salomo yang meminta hikmat? yang kedua adalah ibu A yang ketiga adalah ibu B nah pada saat itu raja salomo kedatangan dua orang ibu ibu A berkata kepada raja salomo bayi yang saat ini masih hidup adalah bayiku bayi yang sudah mati adalah bayi dari ibu B ibu B tidak sengaja melakukan suatu kesalahan sehingga anaknya menjadi meninggal dunia lalu ibu B berkata tidak raja itu adalah bayiku dan mereka berdua sama-sama memperebutkan bayi tersebut lalu apakah adik-adik tahu apa yang raja salomo yang penuh hikmat lakukan? dia mengatakan kepada membantunya untuk mengambil sebuah pedang baiklah jika kalian berdua tidak ada yang mengaku lalu aku akan lebih baik anak ini dibelah menjadi dua agar adil wuuu takut masa dede bayinya mau dibelah menjadi dua? namun raja salomo bukan ingin membunuh bayi tersebut melainkan melihat siapakah ibu yang sebenarnya memiliki bayi itu lalu ibu A tiba-tiba berkata raja jangan bunuh bayi itu berikan saja bayi itu kepada ibu B anak ini tidak boleh meninggal tidak apa-apa lebih baik untuk ibu B saja lalu ibu B berkata tidak raja bagi dua saja supaya adil kira-kira adik-adik tahu gak siapa sih pemilik bayi ini sebenarnya? raja salomo langsung tahu ternyata pemilik bayi itu adalah ibu A karena dia tidak rela anak bayi itu tersakiti wah raja salomo yang meminta hikmat dari Tuhan dia menjadi tahu membedakan dan memutuskan apa yang harus dia lakukan keren bukan? adik-adik disini mau minta hikmat gak sama Tuhan? atau mau minta mobil-mobilan? atau main-mainan? atau apa nih? nah kita harus meminta hikmat kepada Tuhan setiap hari kita mau baca kalimat komitmen kita bersama-sama ya aku impact kids aku anak yang tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik agar hidupku menjadi berdampak amin dari cerita salomo dan dua ibu sekarang aku tahu harus memilih yang mana aku akan belajar untuk ujian besok aku tidak mau mencontek aku akan belajar dan berusaha mencontek adalah perbuatan yang tidak baik ini gak boleh itu gak boleh mana yang boleh gimana aku tahu diajak teman ini dan itu ku harus tahu yang baik ku lakukan hikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan hikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan aku akan belajar mau yang ini mau yang itu mau yang itu tapi gak bisa sembarang dilakukan diajak teman ini dan itu ku harus tahu yang baik ku lakukan hikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan hikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan hikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan hikmat dari Tuhan perkataan firman duh bisa bedakan yang baik dan bukan hikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan nikmat dari Tuhan perkataan firman tuh bisa bedakan yang baik dan bukan Halo adik-adik Gimpak Kids Ketemu lagi bersama Kak Elni dan Kak Lisna Pada hari ini kita mau menunjukkan kegiatan yang berjudul Wisdom of Solomon Wheel Nah disini kita sudah mempersiapkan peralatannya Yang pertama kita butuh satu kertas yang berisi dua lingkaran Lingkaran yang pertama ada gambar mahkota Menandakan bahwa Raja Salomo Yang kedua adalah lingkaran yang berisi daftar keinginan Lalu kita akan gunting lingkaran ini menggunakan tentunya Gunting Jadi kita juga perlu gunting Kita perlu lem Lem kertasnya Lalu kita juga perlu Hardboard seperti ini Seperti ini hardboard Dan juga kita butuh pensil warna Pensil warnanya ada di dalam ini adik-adik Nah kita akan menggunting Lingkaran yang ada di kertas ini terlebih dahulu Ayo Kak Elisna boleh digunting Nah adik-adik setelah selesai digunting Maka akan berbentuk seperti ini Saatnya kita membentuk lingkaran lagi di kertas yang lebih keras Oke Ayo Kak Kalisna boleh digunting Menurut lingkarannya Nah adik-adik disini Kak Kalisna dan Kak Elisna sudah selesai mewarnai Serta menggunting kertasnya Dan hasilnya seperti ini Nah disini adik-adik bisa lihat Ada tanda di kertas yang ada mahkotanya Ada agak dua garis Itu artinya kita harus menggunting mengikuti garis yang ada di kertasnya Ayo Kak Elisna boleh digunting Disini ya Kak Elisna Nah thank you Kak Elisna Jadi kertasnya seperti ini adik-adik Ada lubangnya di tengah-tengah ya Nah sekarang kita mau buat kertas Kita mau tempel kertasnya menggunakan paper fastener Nah ini cukup tajam ya adik-adik Jadi mungkin boleh minta bantuan mama atau papanya ya Oke seperti ini Kita letakkan di tengah-tengah Lalu kita tusukkan di bagian yang ada tanda hitamnya ya teman-teman Tadaaa Jadi kertasnya bisa bergerak seperti ini Keren bukan? Iya Nah kita mau main nih Kira-kira Raja Salomo itu dia meminta apa ya kepada Tuhan Kak Elisna? Apakah Raja Salomo itu meminta mainan kepada Tuhan? Kayaknya enggak deh mis Enggak Apakah Raja Salomo itu meminta pelayan, pembantu yang banyak kepada Tuhan? Kayaknya enggak juga deh mis Enggak juga dong Atau mungkin dia minta hikmat Yes benar Benar sekali Jadi nanti adik-adik cara mainnya nanti arahin mahkotanya ke tulisan yang ada hikmannya atau wisdom ya adik-adik Oke? Oke Adik-adik boleh coba di rumah Nanti jika adik-adik sudah mencoba Adik-adik boleh kirim gambarnya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini Terima kasih adik-adik Sampai jumpa di minggu depan Bye-bye Nah adik-adik demikianlah ibadah minggu kita Sebelum kita menutup ibadah hari ini kita mau berdoa yuk Lipat tangannya, tutup matanya kita berdoa Bapak yang baik terima kasih buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama Biar kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Dan kami boleh membagikan sukacita kepada teman-teman yang lain Terima kasih Bapak pertemukan kami kembali minggu depan dengan sukacita yang sama Di dalam nama Yesus, Haleluya Amin Sampai jumpa minggu depan adik-adik Bye-bye